Halo conference, kita selesaikan yuk soalnya sama-sama Nah jadi conference, diketahui ya 4 dari 5 kali ulangan nanda adalah 85, 75, 85, dan 75 Nah berarti kita tahu nih Kalau nilai 4 dari 5 ulangan nanda adalah 85, 75, 85, dan 75 ya Dimana conference perhatikan kata-kata pada soalnya 4 dari 5 kali ulangan Nah berarti banyak ulangannya adalah 5 ya Nah kemudian diketahui juga Jika nilai rata-ratanya itu 80 conference Yang ditanyakan, maka nilai yang kelima adalah berapa sih? Nah conference jangan bingung ya Cara mengerjakannya mudah banget Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih Untuk mencari tahu rata-rata Caranya adalah jumlah seluruh data akan kita bagi dengan banyak datanya Nah conference karena ini adalah data dari ulangannya nanda Maka untuk mencari tahu nilai rata-ratanya adalah nilai 4 dari 5 ulangan nanda kita jumlahkan nih Dengan nilai yang kelima Kemudian kita bagi dengan banyak ulangannya ya Dimana kita tahu nih nilai rata-ratanya adalah 80 Dan kemudian nilai 4 dari 5 ulangan nanda itu akan kita jumlahkan Nah maka dari soal kita sudah tahu ya Kita jumlahkan 85 ditambah dengan 75 ditambah dengan 85 ditambah dengan 75 Dan kita tambahkan dengan nilai kelima Lalu kita bagi dengan banyak ulangannya adalah 5 Nah conference untuk mencari tahu nilai kelimanya itu mudah banget Kita jumlahkan dulu nih 85 ditambah dengan 75 ditambah dengan 85 ditambah dengan 75 Hasilnya adalah 320 ya Conference bisa banget nih latihan perhitungannya di rumah Nah conference langkah yang berikutnya Untuk mencari tahu nilai kelimanya Pada kedua ruasnya akan kita kalikan dengan 5 Dimana nih conference perhatikan 5 dan 5 sama-sama bisa kita bagi dengan 5 Hasilnya adalah 1 dan 1 ya Kemudian conference kita hitung 80 dikali dengan 5 adalah 400 ya Jadi bisa kita tuliskan 400 itu sama dengan 320 ditambah dengan nilai kelima conference Nah sekarang kita cari tahu nilai kelimanya sama-sama yuk Caranya bagaimana kak? Caranya mudah ya conference Jadi pada kedua ruasnya akan kita kurangi dengan 320 Dimana 320 ditambah dengan nilai kelima Nah dikurangi dengan 320 adalah nilai kelima ya Kemudian disini 400 kita kurangi dengan 320 yuk Hasilnya berapa? Tepat banget ya itu adalah 80 ya conference Jadi bisa kita simpulkan Kalau nilai yang kelima adalah 80 ya Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C nih conference Nah artinya sudah selesai ya pembahasan soal kita kali ini Tetap semangat belajarnya conference Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya